Intro Bentar ya Ya teman-teman Kita akan tiup Pada waktu kita meniup Ini di atas gunung maka setan-setan Zombie kabur Ya teman-teman juga Yang Kristen yang belum dibapti selam Silahkan ya Nih Shalom dukung terus Markas King of King Tidak tulisnya dimana Sekarang itu sudah dikerjain Mereka Tidak tulisnya Sudah ditipu Mereka Tidak tulisnya Tidak tulisnya Tidak tulisnya Tidak tulisnya Tidak tulisnya Tidak ada Tidak ada Orang dua dihapus sama orang katolik Makanya membaca sejarah Terus orang katolik Sudah menurut Cuma pakai alat Yang ganti Dijadikan sumarnya Jadi ibu ke Yesus Di abad pertama Alkitab berbahasa Para maik itu roh kurus itu dipanggil Ibu yang menghilangkan kata ibu Dari Alkitab itu orang katolik Dan yang membaca Sekarang Itu terjemahan Dari kesehatan Dari orang katolik Tidak tertulis Udah dibilang Dihapus Kalau kamu pakai alasan Sesuatu yang tidak berdasar Kamu bilang Thanos aja itu Bisa saja kan Tidak berdasar kamu itu Mana coba kamu tunjukkan Dihapus sama orang katolik Di abad ketiga Makanya lo baca sejarah Abad pertama Dalam Alkitab berbahasa Karena itu ada Orang kita udah dibawa ke surga Sama Tuhan Roh kudus Mengaku dia adalah Istrinya Bapak Tidak tunjukkan Mana Seset ini Kita udah dibawa ke surga Puluhan kali Bukan cuma sekali doang Kalau lo baru sekali Kita udah bengki Pakai bermohon Gini Ini kalau dipotong-potong Luga ini Ini jabarnya Berupa rasa tamo Sebenarnya Ini jabar Sekarang gue tanya ya Rodrigo Rodrigo Gue tanya sama lo Lo di mata Tuhan Jesus Dikasih jabatan apa Seorang Sekarang gue tanya sama lo Jabatan apa lo Dikasih sama Tuhan Ada jabatannya bro Kok mikir saya kan lo di surga Kok mikir saya kan lo di surga Jawabat Enggak Kamu tanya Bro Oke Sekarang gue kasih Ibu itu Giaran Masih tau Gini-gini Kamu bilang Ibu itu 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 aneh banget loh Itu Itu aneh banget Enggak Tuhan Tuhan Jisuf Jangan Terlalu jauh Kamu udah Dibawa kemana Ibu Tuhan Loh Kudus Adalah Ibu Ya ampun Ngeri-ngeri Kamu ngeri Surga apa Sesatnya udah jauh Jangan Jangan hati-hati Kamu Bukan Jangan hati-hati Jangan hati-hati Sama Yesus Ke surga Bukan cuma Jangan hati-hati Jangan hati-hati Dapat singgah sana Duduk Duduk Dan lo Ani Apakah Kalau jadi Tukang pel Di rumah Orang Apakah Jadi Pembang Di rumah Orang Apakah Mereka Begitu Ngomong jabatan Di surga Ketahuan Bahwa Kau Berbohong Sayangnya Disitu Bro Agak Agak Anulah Kamu Memang Sesat Berdoa Tuhan Yesus Datang Tujuh Malaikat Datang Di kamar Gua Dodo Tuhan Yesus Itu Bicara Tentang Kebenaran Gak Bisa Kau Berkata Tentang Kebohongan Iya Tapi Tuhan Datang Di kamar Gua Dua 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 Mas Dua Dua Datang Loh Pernah Enggak Ngeri Kali 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 Maksudnya Makanya Makanya Jangan Serem Bertobat Pale Lu Lu Yang Kita Didatangin Tuhan Yesus Karena Mungkin Dia Mengasih Kita Tapi Bukan Berarti Kita Mau Jadi Pengajar Pengajar Itu Pilihan Tuhan Gua Tuhan Bilang Gua Rasul Rasul Dan Nabi Nah Lu Apa Lu Apa Jabatan Lu Di Mata Tuhan Luga Kalau Si Anu Udah Jelas Tuhan Satu Sorry Tuhan Tuhan Nabi Kecuali Aku Sediri Meramakan Aku Ya Tuhan Aku Duga Luga Han Xiang Emin Anu Saya L交 Tuhan Subscribe Tuhan bener-bener makan aja kalau kamu bener-bener gua udah di gue udah di parin 10 triliun belum ambil sampai sekarang gue sanggol jadi 16 triliun tuh ya memang gue ditawarin jangan berhambung kenapa-apanya Tuhan bilang gue duduk 242 terus lu bilang kenapa apanya kenapa bilang kayak gitu sanggup nggak sih aduh sanggup apa ya emang Tuhan ngomong sama gua kok ya ampun ya ampun apaan kalau lu memang berani ya iya mau bilang ke Bang saya udah ketemu Tuhan kalau memang gua kalau memang gua jelas memang gua ketemu Tuhan dan bukan cuma ketemu Tuhan ngomong-ngomong aku ketemu Tuhan maksudmu karena mungkin lah Tuhan mau nemu nerangkai lo hahaha ha 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 lu kan wane soalnya semoga kamu cepat minggu depan saya bikin acara yang luga rendarnya usah lalu ngomong-ngomong pula dengan dia ini malu aku Aduh malu aku mengatakannya malu apaan Aduh lu aja roh kudus adalah ibu bentar ya roh kudus adalah ibu lu jangan tanya ke pendeta karena pendeta pun nggak nyampe otaknya ke situ roh kudus adalah ibu itu lu tanya tuh sama nabi-nabi bukan tanya sama guru-guru palsu pendeta-pendeta kayak begini itu bukan kelasnya makanya lu stres giliran lu tanya pendeta lu pendeta lu juga nggak nggak sanggup nampung akhirnya lu jadi gila roh kudus adalah perempuan itu ilmu paling tinggi makanya pendeta-pendeta pun nggak mampu aja sih aku dibilang-bilang kayak gitu diam aja ini suhu ya iyalah kan ini orang ini karena bisa karena lu memang tukang sapu tukang manusia bukan tukang sapu Tuhan lu wajah lu juga kayak wajah tukang sapu kok kalau aku nanti tukang sapu aku sapu mukamu itu luga nggak bisa kau satu-satunya orang-satunya kecuali wajah kau kayak Dian sastro iya kan wadah bisa kecuali wajah kau kayak Dian sastro masih bisa lah ini wajah kau kayak begitu eh kamu kau gini aku juga ini orang nanti ya menyakitkan hati enggak pernah menikah Hai kamu pernah nyakitkan hati sih bodoh ini si cukup lah ini kenapa sih mau menikah mau pengopeng juga ngapain nggak ada gunanya juga enggak mas ketika Luga udah jelek Luga kalau kamu punya otis sembuhkan dulu nanti aku aku yang biayin otis apa ucok wanes wanes kamu itu kemarin sudah membuatkan sejauh terimakasai kecil kamu otis kamu belum sembuh mungkin biaya enggak cukup nanti aku memang ada aja itu topik lain malah supaya kamu dalam hidup dalam halusinasi terus luga nanti berapa biayanya kamu ngomong kaku supaya autism itu diperiksa dulu otaknya nih mungkin ada yang abang gue aja kajati gue kalau orang yang otis efek otis itu dia berhalusinasi dengan halusinasinya sendiri itu kamu giliran si Rodrigo dia bermimpi ketemu Yesus lu nggak bilang aku nih baik hati berdoa Tuhan Yesus kamu mau ngajar mendapatkan kesembuhan kenapa karena si Rodrigo anes bukan luga luga saya pikir saya pikir kenapa ya saya pikir kenapa orang-orang ini ngomong kamu lalu saya terus-terus baru denger kamu ini ternyata memang setelah menyimpulkan kamu memang halu hampir semua orang kamu temui itu 100% kamu tuh halu ya kalau kamu ketemu Tuhan Yesus kamu bilang benar tapi kalau orang-orang kamu bilang halu orang gila emang kamu kamu marang-marang itu bro imajinasi berdoa kamu kamu sisi psikiater kamu luar tersebut berdoa 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 lu aja yang benar sama keluarga lu bro bro dapat pertolongan aja pergi ke psikiater bener itu bukan sebelum terlalu parah ya sebelum terlalu parah berobatlah berobat nggak usah jauh-jauh deh kenapa mayoritasmu lebih mendukung gua daripada mendukung orang Islam itu mayoritas di Indonesia nggak ada yang pernah dukung lu guru pernah nanya bang gua masih lebih pilih lu bang daripada yang warnes-warnes itu nggak jelas itu Bang nggak tahu ajarannya dari mana aku dekat juga sama dia ini di bekasi dia kalau aku jumpa lagi contoh selaku bereng nanti kris jadi cocok lah kau berarti kris memang iyalah pertemanan antikris pertemanan begini begini kamu jangan salah penuaian besar itu itulah yang dibilang Tuhan Yesus yang terdahulu menjadi yang terkemudian orang-orang muslim itu itu akan bergabung di dalam kerajaan Tuhan sesuai dengan membuatan Nabi Yesaya bahwa kambing gedan yang baik akan bergabung nah setelah gua survei dari semua orang ya orang Islam itu kok nggak ada yang tertarik ngajak-ngajak lu ngomong ya kan ada yang satu pun ngajak di sini kan cuma orang Islam percaya Yesus nggak orang Islam percaya Yesus nggak orang Islam sudah akan percaya Yesus sudah banyak sekali orang mau terima Yesus nah tinggal lu masalahnya lu kagak digubri kalau dia percaya Yesus bukan disebut orang Islam lagi gimana sih lo definisi orang Islam nggak ngerti akan mendatang kepada Yesus iya berarti bukan orang Islam yang kau maksud itu iya berarti bukan orang Islam kalau menurut lu kalau menurut lu one-less ini seperti apa one-less ini bang one-less ini makunya menyamakan sama kami agamanya Tuhan kami nggak punya istri dia juga ikut-ikutan Tuhannya nggak punya istri yang awal itu sama kayak Islam dengar dulu yang awal itu berbicara tentang orang Yahudi mereka sudah nampak jelas keselamatan itu tidak-tidak Tuhan ke neraka melihat pendeta-pendeta seperti kau dibakar di neraka Tuhan kenapa para pendeta dan penginjil ini dibakar di neraka luang bilang aku tidak pernah memakai mereka dan aku tidak pernah mengurapi mereka nah lu kasihan banget lu padahal penginjil nah ini lah orang-orang ini gua kasih dana lu diam dulu walaupun lu dari tadi gua nggak putih buat lu nanti lu berobat aja gua lebih banyak orang gua lebih terkenal kok gua jauh lebih terkenal dari lu nggak perlu kasih dana gua orang miskin nggak kasih dana ke orang kaya kalau bersedia Jumpang untuk berobat bro saya bersedia Jumpang kalau kamu berobat jadi yang awal yang awal yang menjadi serta kemudian itu itu bicara tentang Israel jadi Israel inilah nanti sesudah makanya banyak orang ngambah warbang kenapa sih mereka itu kok betalnya lu sesudah gua bilang ini lah yang disebutkan selesai bagi jantar kekuatan yang berada di balik mereka ini kekuatan bajal ini iya bel jebul itu seorang sakit yang perlu dana dikasih dana nolak nggak perlu ya kita nggak butuh duit orang sesat kita gua nanti tengah mau tidur karena rumahnya berobat lebih sakit sekarang lo otis lu belum sembuh ini otis aduh lu perlu dana bro untuk berobat otis supaya lu jangan lalu terus makanya kan gue udah bilang sama orang Islam mereka nih manusia bebal gue bilang Oh gitu ya Bang ya iyalah orang Islam aja diajak ngomong masih mau dengar kalau mereka nggak mau diajak ngomong nggak suka dikit nggak suka di miyut dikit dikik di miyut dikit di Have high-billion milik OUTאל akarang islam bisa kita ngomong beberapa Yah hebat mereka walaupun mereka belum Tuhan kau udah mau sejam loh di sini jadi bahasamu tidak membברים bila Oh iya jadi ga usah ngomong begitu shecan memangстar lagi kamu dikit nih Karena gak berguna kalau kamu kamu capek ngomongin sama orang gila takut tepat ketularan semuanya dikasih dana berobat enggak mau nolak nanti kamu sakitnya makin akut loh berobat dulu lanjut temen-temen aku mendengarkan suaraku bukan suara Paulus yang mereka dengar tapi suaraku bukan suara lukas yang mereka dengar tapi suaraku dan mereka mengikuti aku bukan mengikuti Paulus bukan mengikuti bapak-bapak gereja bukan mengikuti orang Robawi bukan mengikuti orang Yunani bukan mengikuti orang Katolik protestan dan setelah bukan tapi mengikuti Yesus itulah murid Yesus nah kondisi ini kemudian yang harus diberitakan kepada seluruh makhluk bahwa Yesus adalah Rasul yang datang kepada Bani Israel bahwa Yesus adalah Rasul yang khusus kepada domba yang susat dari Bani Israel bahwa Yesus adalah Rasul yang mengajarkan dirinya utusan Tuhan kepada Bani Israel beritakan itu sampai ke ujung bumi beritakan jangan justru diberitakan diajak orang indomisasi hamilisasi nyembak Yesus itu bukan ajaran Yesus makanya tema kita ini asal-usul Kristen nyembak Yesus itu dari mana karena disitu ada jembatan terputus dan jembatannya cukup panjang tak ada hubungannya antara agama Kristen yang dibawa oleh Jerman dan Belanda masuk ke Nusantara ini dengan Yesus yang adalah Mesias bagi Bani Israel simpulnya segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya mereka telah menerimanya bukan baru menyelidiki bukan baru mau mencari saksi-saksi bukan tetapi mereka sang murid sudah menerima dan ketika mereka menerima mereka percaya bahwa Yesus benar-benar adalah rasul utusan Elohim bukan tukang sihir, bukan penista agama, bukan anak zina sesuai dengan tuduhan orang-orang Yahudi kebanyakan pada masa itu seperti itu Bang, silakan kita tutup ya yang disampaikan Yesus tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku dan ketika Anda mengakui bahwa Yesus adalah utusan Yesus juga mengajar demikian kalau kamu berdoa, mintalah dalam namaku jika kamu mau meminta sesuatu kepada Bapak, mintalah dalam namaku sekarang pertanyaan saya, Anda akui Yesus utusan adakah Anda berdoa kepada Bapak di surga dengan menggunakan nama Yesus? oke, saya jawab nah ketika Yesus berkata jika engkau berdoa dalam namaku jika engkau inilah hebatnya Allah menciptakan akal kita sebab akal itu akan memberikan sinyal, sinar, cahaya kepada umat manusia agar bisa mendudukkan perkara baik itu kata, baik itu huruf, baik itu kalimat atau apapun itu yang dicerna oleh panca indera manusia nah kita lihat Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 15 misalnya atau di dalam Yohanes 14 misalnya kalau kalian berdoa berdoalah dalam namaku nah sekarang kamu di situ Yesus berkata kepada siapa di situ kamu di situ siapa dia ajarkan kepada murid-muridnya iya, sekarang kamu di situ siapa bang orang Indonesia iya, kalau kamu berdoa ini sudah umum kalau kita sudah nah inilah, inilah celakaan yang aku bilang inilah yang inilah yang saya katakan inilah yang saya katakan kelemahan saudara-saudara saya Kristen karena ajaran Yesus kepada Bani Israel ditelan bulat-bulat seakan-akan Yesus sudah mengajar kepada Kristen tadi di awal tidak ada hubungannya antara ajarannya antara Yesus dengan Kristen berarti ketika Yesus berkata perkataan Yesus itu hanya untuk kepada pengikutnya bukan kepada karisteng inilah, inilah capek yang kita menjelaskan ketika orang Kristen itu Anda katakan Kristen itu pengikut Yesus Anda kan katakan arti Kristen pengikut Yesus oke, oke mari saya lihat mari saya lihat kepada Anda ketika Yesus berkata aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel apakah perkataan Yesus itu Anda ikuti? saya ikuti perkataan berarti Yesus hanya untuk apakah orang Israel menerima mulai-mulai Anda sudah mulai Anda sudah mulai anti-Kristus menerima dia sebagai keputusan tak urus tak urus yang penting Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel Anda percaya? Anda ikuti ajaran itu? kenapa mereka bunuh? kenapa mereka bunuh? tidak urus tidak urus tidak urus mau dibunuh mau dicapce mau disayur gangkung terserah Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel Anda ikuti enggak? ucapan Yesus ini iya karena dia ditolak disana makanya di kita ini diberi anugerah menerima mendapat bagian keselamatan coba lihat inilah yang saya katakan klaim sepihak jangan salahkan Bang Sumaya mengatakan nah sekarang dimana Yesus mengatakan aku diutus kepada seluruh umat manusia aduh dikaruniakan aneh itu enggak jadi Yesus ini ada banyak ayatnya dia untuk manusia bukan hanya untuk orang Yahudi saja itu klaim itu klaim Anda berarti Anda anti terhadap Yesus Yesus yang berkata aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel kalau Anda mengaku Anda bukan Bani Israel tapi Anda mengaku Yesus diutus untuk Anda berarti Anda anti Kristus Anda tidak beriman tidak percaya kepada ucapan Yesus kalau kami umat Islam percaya umat Islam seluruh dunia beriman Allah mengutus seorang Nabi lahir tanpa ayah dari seorang perawan bernama Mariam spesial untuk Bani Israel kami beriman sejalan tidak iman kami dengan niat pengajaran Yesus sejalan tidak Yesus ketika berkata aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel sejalan tidak sejalan lalu Kristen ini penumpang dari mana ada juga nubuatkan akan dinubuatkan juga umatku menolak sehingga diberikan keselamatan untuk bangsa-bangsa lain Yesus juga mengucapkan itu jadi ketika memang tujuannya untuk menyelamatkan orang Israel tetapi mereka menolak seperti di Nazaret Yesus ditolak di Nazaret ya itu kan masih di Israel juga dan ya ahli-ahli Torat orang-orang Parisi ya tokoh-tokoh agama ya mereka menolak nah jadi karena mereka menolak ya makanya Yesus itu menyuruh murid-muridnya kabarkan Injil ke bangsa lain jadi artinya Yesus menyelamatkan bukan hanya untuk orang Israel saja tapi semua manusia berarti Anda membantah ucapan Yesus Yesus yang berkata aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel bahkan Lukas sendiri mengatakan di dalam kisah para rasul 13.23 seperti yang telah dijanjikan dari Elohim kepada Bani Israel dia telah membangkitkan jurus ramad bagi mereka yaitu Yesus Anda lihat apa tujuan Yesus dibunuh di dalam Yohannes 4.11 apa Yohannes 11 nomor 40 47-48 apa tujuannya Yesus dibunuh untuk menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan Romawi tak ada hubungannya Kristen dengan Yesus tak ada hubungannya jadi Yesus ini hanya untuk Bani Israel saja Yesus ketika pengajaran di tengah-tengah Bani Israel dia berkata waspada 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 kepada siapa waspada kepada ahli Taurat kenapa ahli Taurat ini mau diwaspadai kenapa orang Farisi ini mau diwaspadai ada apa alasannya jelas sudah terbukti hari ini sebab ahli Taurat orang Farisi akan membentuk satu sekte baru yang membawa-bawa nama Yesus dan mendudukkan Yesus dalam perkara yang tidak seharusnya makanya dia harus diwaspadai dia coba saudara lihat di dalam Lukas 21.8 waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku jadi penyesat itu datang dengan memakai nama apa namanya Yesus ada enggak kemudian setelah Yesus terangkat ke langit orang datang membawa-bawa nama Yesus Bang Sumah ya ini ada contoh di Lukas 7 ya ada seorang bukan orang Israel ya Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaun ayat 1 tapi saya langsung ke ayat 9 ya ini seorang atau saya baca silakan nah setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak ini di Lukas 7 ya dari situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati ketika perwira itu mendengar tentang Yesus ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya katanya ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya Tuhan janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku ya karena ini kan dia bukan orang Israel sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu tetapi katakan saja sepatah kata maka hambaku ini akan sembuh sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi maka ia akan pergi dan kepada seorang lagi datang maka ia datang ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini maka ia menjadkannya setelah Yesus mendengar perkataan itu ia heran ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia ia berkata aku berkata kepadamu iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel jadi saudaraku ini adalah contoh di luar Israel yang memiliki iman terhadap Yesus dan dia diterima oleh Yesus imannya kepada Yesus jadi dia bukan orang Israel nah kemudian dan setelah orang-orang disuruh itu kembali ke rumah didapatinya lah hamba itu telah kembali sehat jadi ketika Yesus menyembuhkan orang ini orang ini menjadi beriman kepada Yesus jadi Yesus tidak menolak orang di di luar Israel itu contoh ada beberapa contoh yang di Alkitab tentang orang di luar Israel jadi beriman kepada Yesus ya baik kalau orang Kristen orang Kristen ya di luar Yahudi hidup sesama dengan Yesus datang kepada Yesus menyembah Yesus lalu kemudian sesaman Yesus ibadah hari minggu sesaman Yesus mereka makan babi sesaman Yesus mereka tidak bersunat sesaman Yesus merasulkan Paulus sesaman Yesus punya Bible perjanjian baru Yesus katakan apa kepada mereka siapa ini tapi kalau orang Kristen bukan karena Kristen tetapi dia adalah orang di luar Yahudi datang kepada Yesus meminta untuk diobati Yesus obatin Yesus obatin Yesus sembuhkan kalau dia bersungguh-sungguh percaya kepada Yesus disembuhkan tapi ini kita sedang berbicara bukan status Yesus sebagai tabib bukan ini kita sedang berbicara skala prioritas agama karisteng nyembah Yesus merasulkan Paulus ibadah minggu makan babi tidak bersunat itu yang sedang kita bahas kalau yang kayak begini-begini saya tamat bang bahkan ada seorang wanita Samaria datang apa yang dikatakan disembuhkan tapi dijuluki apa anjing kan Yesus itu mengobati siapapun semisal saya diutus sebagai dokter kemudian ke Papua di tengah perjalanan di bandara Hasanuddin Makassar ada orang pingsan saya sebagai dokter wajib mengobati dia itu sumpah sebagai dokter harus saya obati Yesus yang diberi mujizat untuk menyembuhkan wajib menyembuhkan orang yang sakit terlepas dia orang Yahudi orang Israel orang apapun itu kalau sakit butuh dia sembuh tapi terkait dengan jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menediakan hukum Taurat dan kitab para nabi aku datang bukan untuk menediakannya melainkan untuk menggenapi menggenapi apa menggenapi kitabnya orang Yahudi kitabnya orang Yahudi sekumpulan kitabnya orang Yahudi ini untuk siapa contoh Taurat itu untuk siapa Taurat itu untuk banding Israel untuk orang Yahudi berarti ketika Yesus datang menggenapi Taurat berarti Yesus hanya untuk datang kepada pengikut atau penganut hukum Taurat apa hubungannya dengan kita Kristen tidak ada hubungannya Yesus datang untuk menggenapi kitab-kitab para nabinya Yahudi tidak datang untuk kitab Lukas tidak datang untuk kitab Roma bukan Yesus datang untuk penggenapan kitabnya orang Yahudi itu tidak bisa kita bantah jadi kalau Anda hanya membawa Lukas 7 ini disitu tidak ada kaitannya dengan pengutusan Yesus tidak ada hubungannya ini hanya terkait dengan pengobatan saja ada orang sakit diobatin itu kan berhubungan dengan iman jadi makanya Paulus sering katakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati adakah iman membatalkan hukum Taurat karena iman kalau iman tanpa angkal gimana Bang kami menegukannya jadi artinya ketika Paulus katakan iman iman tidak membatalkan hukum Taurat jadi artinya ketika kita sudah beriman kepada Yesus hukum Taurat itu tidak dibatalkan jadi kalau Kristen itu harus melakukan hukum Taurat dan orang yang melakukan hukum Taurat harus beriman kepada Yesus jadi kedua-duanya itu akan jumpa di kitab wahyu ya iman iman yang penting disini adalah ketekunan orang-orang kudus yang memelihara hukum hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus jadi harus kedua-duanya jadi kalau Anda katakan tentang tadi ya Anda singgung soal hari Minggu dengan apa namanya makan babi ya sebenarnya Anda salah alamat saya bukan pemelihara hari Minggu dan saya juga tidak makan babi malah justru saya vegetarian ya sayangnya ajaran Anda dari sana cuma di edit sikit jadi gini bang gantian kita di lukas 7 ketika ada seorang yang datang kemudian ya di kafir naum itu dia datang kepada Yesus tidak datang mengimani Yesus Tuhan tidak datang mengimani Yesus jelmaan Tuhan tidak beda dengan Kristen jadi kepercayaan sorry jadi percayanya orang yang ada sesaman Yesus di luar Yahudi kepada Yesus dia hanya percaya dia ini adalah Mesias dia ini adalah utusan Tuhan dia orang yang diberi berkat dia orang yang diberi mujizat aku datang berobat sembuh beda dengan Kristen Yesus ini Tuhan Yesus ini dewa yang datang karena jadi manusia beda dengan Kristen orang yang datang kepada Yesus pada masa Yesus di luar Yahudi datang hanya untuk sebagai pasien yang butuh diobati sebagai tabib dia obati berbeda dengan Kristen Kristen ini sekelompok manusia di luar ajaran Yesus yang datang ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus tapi apasnya dituhankan Yesus ini Yesus itu mengajarkan dirinya sebagai utusan sekarang kesimpulan aja deh Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan menurut Yesus dirinya itu siapa dia adalah berasal dari Bapak berasal dari Bapak kita ini semua berasal dari mana kalau kita ini berasal dari mana kita semua kita semua adalah ciptaan Allah berasal dari mana kita ini dari Allah semua yang ada di dunia semua apa yang ada di langit dan bumi di bumi berasal dari Tuhan tidak ada yang berasal dari diri sendiri berarti Yesus sama posisinya nah sekarang pertanyaan saya menurut Yesus Yesus itu siapa menurut Yesus dia adalah anak Allah dia adalah utusan dia adalah hamba Allah yaudah terus kenapa dituhankan oleh orang Kristen Yesus pernah berfirman ya kebara kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di dunia jadi kuasa ini adalah menjalankan misinya apa yang diamanatkan oleh Bapak dan kalaupun penyebutan Tuhan itu di Filipi 2 ayat 9 10 11 itu dikatakan Allah mengaruniakan kepada anaknya nama di atas segala nama dan nama itu adalah Yesus Tuhan disebut Tuhan itu dikaruniakan kepadanya jadi ketika Paulus dipakai oleh roh kudus ya untuk menjelaskan itu kita orang Kristen tidak menolak untuk menyebut Yesus Tuhan jadi Rasul Paulus kalau Anda katakan bukan Rasul Tuhan ya terserah Anda tetapi dari riwayat yang dialaminya Yesus telah menugaskan Paulus untuk menyampaikan rahasia-rahasia yang belum dipahami oleh manusia-manusia di dunia jadi kalau Paulus katakan dikaruniakan nama di atas segala nama ya tidak salah lah kita orang Kristen itu menyebut Yesus Tuhan Petrus jadi Yesus ini bukan Tuhan jadi Yesus ini bukan Tuhan cuma disebut Tuhan aja gitu itu itu nama yang diberikan karena dia sudah menyelesaikan tugas-tugasnya maka dia layak memakai nama Bapaknya Bapaknya disebut Tuhan kalaupun anak menggunakan kita sebut Tuhan ya itu dikaruniakan oleh Allah begitu pemahaman Paulus dan kita kalau pemahaman Yesus gimana pemahaman Yesusnya itu pemahaman Paulus sekarang pemahaman Yesusnya tentang dirinya tadi kan saya katakan kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi bagaimana kalau misalnya bagaimana kalau ternyata itu bukan ucapan Yesus ya bacalah kalau itu ternyata bukan ucapan Yesus itu gimana ceritanya misalnya itu hanya ucapan orang yang tidak dikenal dimasukkan ke dalam Bible apa yang terjadi dengan Anda kalau tulisan Bible ini entah dari mana entah dari mana ya saya bukan ahli saya bukan ahli teologia yang aku tanya kalau misalnya ini bukan ucapan Yesus tapi ternyata dianggap sebagai ucapan Yesus bagaimana nasib Anda kelak Anda baca saja datanya maksud saya kalau misalnya ini kan kalau kita lihat kesaksian kesaksian bapak-bapak gereja pada awal mula di tahun 130 Masehi mereka ada beranggapan bahwa buku Matius ini dituliskan oleh orang yang hidup pada tahun 80 namun berdasarkan naskah papirus yang di Inggris atau di Jerman sekarang ini itu dikatakan bahwa buku Matius itu ditulis pada tahun 66 Yesus sudah tak ada tahun 33 Yesus sudah terangkat ke langit pertanyaan saya bagaimana kalau ternyata bukan Yesus yang berkata demikian kepada aku telah diberikan sedangkan ketika Yesus yang berkata dia hanya diberikan siapa yang memberikan dialah yang maha kuasa Yesus hanya diberikan berarti Yesus hanya ditumpang kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus bukan Tuhan diberi kuasa dia bukan diberi kuasa untuk menjadi Tuhan karena tidak ada Tuhan yang dilantik tidak ada Tuhan baru tidak ada manusia yang diberi kuasa itu hanya sebatas manusia yang memiliki mujizat tidak berubah menjadi Tuhan sedangkan yang ada sekarang Kristen berbondong-bondong menuhankan manusia yang diberi kuasa mujizat oleh Tuhan kalau Yesus kemudian teriak akulah Tuhan tiada Tuhan selain aku apakah kemudian menggagalkan dirinya sebagai anak manusia tidak berarti tetap anji bukan Tuhan akulah Tuhan tidak ada Tuhan selain aku akulah yang menciptakan langit dan bumi kira-kira ucapan Yesus yang kayak begini membatalkan tidak kemanusiaannya sedang faktanya dia dikandung dia dilahirkan dia dibasarkan dia dinetein membatalkan tidak tidak membatalkan apalagi kalau hanya dituliskan kepada aku diberi kuasa tidak berpengaruh kepada kemanusiaannya Yesus tetap aja manusia faktanya dia manusia dia dikandung dia dilahirkan faktanya dia manusia sekalipun dia mengatakan akulah Yesus yang menciptakan langit dan bumi akulah Yesus yang memberikan nafas hidup kepada seluruh umat manusia apakah ucapannya itu membatalkan kemanusiaannya tidak tetap aja dia manusia berarti ucapannya itu ada yang membisikkan untuk dia ucapkan makanya dia berkata apa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri Yohanes 12 nomor 49 apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan Yohanes 14 nomor 24 firman yang kau dengar yang keluar dari mulutku itu bukan dari diriku sendiri tetapi dari dia Tuhanku yang telah mengutus aku jadi sekali lagi Yesus berkata misalnya akulah Tuhan pencipta langit dan bumi tiada Tuhan selain aku sembalah aku itu tidak akan merubah kedudukan Yesus sebagai manusia kenapa dia mengatakan itu karena dia ada yang membisikkan padanya siapa roh kudus Yesus ya paman katakan kepada mereka engkau lah Tuhan tidak ada Tuhan selain engkau Yesus katakan aku lah Tuhan tidak ada Tuhan selain aku habis itu dia berkata ucapanku barusan itu bukan dari aku loh tapi dari bapakku yang telah mengutus aku memerintahkan aku untuk mengucapkan itu selesai dimana Yesus mengatakan itu Yohanes 1249 aku Yesus tidak berkata-kata loh dari diriku sendiri apa yang aku katakan daripada aku diberi kuasa akulah terang dunia akulah alpha akulah omega itu semua diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan aku sampaikan berarti kamu bukan Tuhan bukan yang Tuhan itu yang mengutus aku itu iman iman itu ada pengharapan dan polanya adalah akal tidak bisa tidak contoh misalnya anda naik ke atap rumah di atas gunung nih yang tinggi kemudian anda berharap naik ke atap rumah itu anda bisa dapat ikan ikan hiu apakah itu sesuai dengan harapan tidak jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan mengharapkan sesuatu dengan pola akal bagaimana anda bisa mengharapkan kemudian ada ikan hiu di atas atap yang ada di atas gunung tidak mungkin maka iman itu adalah sebuah harapan yang didasarkan atas asal akal logika rasio kemudian iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat itu itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat apa maksudnya kalau Kristen itu menuhankan Yesus karena terlihat itu bukan iman itu percaya sedangkan yang disebut iman itu adalah sesuatu yang tidak terlihat dikatakan ashadu Allah ilaha illallah aku bersaksi bahwa yang tidak terlihat ini hakikat yang tidak terlihat ini adalah pencipta langit dan bumi itu baru iman karena kita mempersaksikan sebuah bukti yang empiris absolut bahwasannya iman kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah mana Allah buka mata sampai kuping dilihat Allah itu tetapi buktinya adalah alam semesta ini dicipta oleh yang maha kuasa meskipun yang maha kuasa itu kita tidak lihat tetapi bukti daripada keadaan dialah yang menciptakan alam semesta ini alam semesta diciptakan manusia belum ada apakah ada yang melihat Tuhan menciptakan alam semesta tidak ada berarti tidak ada Tuhan buktinya alam semesta ada berarti ada yang menciptakan tapi tidak ada yang melihat iya artinya Tuhan tidak perlu dilihat dan Tuhan menciptakan alam semesta kita adalah makhluk yang diciptakan cukup dengan akal melihat alam semesta ini untuk mengakui dan sampai kepada inti Tuhan itu ada meskipun tidak kita lihat buktinya kita punya roh kita punya suara kita punya nafas meskipun roh dan suara kita tidak bisa kita lihat tapi itu adalah milik kita namun faktanya tak ada satupun kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu melihat rohnya sendiri kita manusia hidup katanya roh itu milik kita tapi kok kita tahu roh itu seperti apa berarti itu milik siapa milik yang maha kuasa yang tak terlihat maka dikatakan Ibranisa 11 nomor 1 hanya cocok untuk Islam iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat sedangkan Kristen menuhankan Yesus karena Yesus datang ke bumi menjadi manusia mati di atas pohon untuk dosa-dosa Kristen itu bukan iman itu sekte aliran kepercayaan kemudian ketika saudara mengatakan jangan ada pemaksaan saya tadi sudah menunjukkan tak ada tak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan jadikanlah jadikanlah seluruh bangsa menjadi Islam tak ada tak ada jadikanlah seluruh bangsa jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku Nabi Muhammad tak ada tapi di Kristen jadikanlah seluruh bangsa ini pemaksaan atau bukan sih ini penyelorong dari Yesus sendiri pemaksaan atau bukan pemaksaan atau bukan dia memaksa demi keselamatan manusia Allahu Akbar jadi ada perumpamaan Yesus jadi antara ajaran Yesus dengan dengan dogma gereja ajaran kasih itu bertentangan karena Yesus ternyata memaksa sedangkan orang Kristen kasih jadi bertentangan ini baru kali ini setelah saya berdiskusi puluhan tahun baru kali ini ada orang Kristen jujur mengakui bahwa memang mengajarkan Kristen itu orang-orang harus dipaksakan menjadi Kristen demi keselamatan orang tersebut bagus manusia dia memaksa demi keselamatan iya demi keselamatan apa oke nah sekarang permasalahannya bagaimana kalau bagaimana kalau Kristen memaksakan agama Kristen kepada kami sedangkan perintah itu ternyata bukan perintah Yesus itu gimana itu gimana coba buktikan Anda sudah mengakui matius 28 nomor 19 itu harus dipaksa demi keselamatannya oke paksalah kami tak apa silahkan Anda paksa tapi pertanyaan saya alat yang kalian gunakan untuk memaksakan kehendak kekristenan kalian itu kepada kami umat Islam apa betul itu berasal dari Yesus buktikan kalau Yesus pernah memberikan legitimasi terhadap ucapan terhadap Bible terhadap penulis kitab matius yang Anda bawa gak ada kan berarti selama ini kalian memaksakan agama Kristen itu adalah akal-akalan kalian sendiri saya kira cukup demikian Bang Handi silahkan di Amin Ali saya mau bikin kopi campur masa aku dulu silahkan penting dia